Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu setelur tanah syawadwipah Dimanapun panjenengan berada Semoga rita Allah Senantiasa tercura untuk setelur-setelur semua Selama panjenengan ngejalani spiritual Bagaimana pola pikir panjenengan Selama panjenengan Belajar warisan leluhur Adat budaya tradisi Apa esensi yang panjenengan dapat Apakah pola pikir makin luas Ataukah Justru sebaliknya Pola pikir makin sempit Terima kasih telah menonton! Jika kita belajar spiritual Ini menurut saya Kalau salah ngabung teneka ngagung Dan Mohon dikoreksi Kalau belajar spiritual Artinya kita akan memahami segala sesuatu Dengan Luas Karena pola pikir kita Dilatih untuk luas Dan Pola pikir kita Dilatih untuk bijak Melihat segala sesuatunya itu berimbang Karena namanya spiritual Itu adalah Mempositikan diri Sama dengan yang lainnya Tidak merasa berlebih Dari ciptaan Lainnya Tapi Tentang amanah Tentang kewajiban Bukan merasa punya kelebihan Tapi Lebih ke Tanggung jawab Jadi kita tidak bisa merasa lebih Daripada Tumbuhan Misalkan Atau lainnya Atau ciptaan lainnya Karena sadar betul Setiap yang diciptakan oleh San Maha Kuasa San Maha Pencipta Itu pasti mempunyai Fungsi dan tugas masing-masing Dan kita Yang mempunyai Kelebihan Dibanding lainnya Secara Rasa Dan pikiran Dituntut memahami itu Dituntut Untuk Menyeimbangkan Dituntut Untuk Nayomi Dituntut Untuk Menjaga Oke Berarti pola pikir kita luas Bila skala sesuatunya itu Pertimbangannya banyak Sisi-sisi Yang harus Dijadikan acuan itu banyak Dan Itu berbanding lurus Dengan Progres Satu peningkatan Daripada Lelaku spiritual Pemahaman tentang spiritual Belajar tentang spiritual Karena semuanya itu Semacam komponen Yang satu sama lain itu Saling mendukung Saling terikat Ya Dalam perbuatan Juga cerminan itu Karena Spiritual itu kan luas Bahkan Semuanya Sikap Pindakan Pola pikir Dan sebagainya Tanpa ada Titik Sentuhan Spiritual Tidak akan Mampu Karena Melihatnya itu Ini anugerah ilahi Dan Ketika anugerah ilahi Kita sadari Berarti ada konsekuensi Disitu Ada amanah Dan sebagainya Dan sebagainya Bener gak Kalau saya salah Ngapun ternyekan aku Ya Itu dari Sisi spiritual Terus Kalau dari kita Belajar Tentang tradisi Adat Budaya Warisan Leluhur Yang diturunkan Sampai saat ini Terjaga Turun Temurun Meski Terbungkus Atau Tersama Dengan Kemajuan Jaman Apa yang Panjirangan Rasakan Apakah Dengan kita Memahami Ajaran Leluhur Yang Panjirangan Pasti Sudah paham Ajaran Leluhur Yang gimana Sering kita Bahaskan Sering kita Umumkan Apakah Dari Ajaran Leluhur Itu Adakah Sisi Yang Mengarah Mengajar Kita Memposisikan Tiri Sebagai Pemilik Jagat Misalkan Sehingga Kita Semena-mena Misalkan Sehingga Kita Tanpa Sadar Berdolin Ke Sesama Ciptaannya Misalkan Terus Kita Ngerasa Paling Berkuasa Paling Dan Paling Dan Paling Apakah Seperti Itu Saya Saya Rasa Enggak Justru Warisan Leluhur Ajaran Leluhur Dari Yang Tradisi Adat Budaya Yang Artinya Masih Terjaga Sampai Sekarang Belum Lagi Yang Berbentuk Hanya Hanya Bisa Ditangkap Oleh Indra Bitua Wejangan Dari Kedoktular Kedoktular Itu Turunan Dari mulut Kemulut Diajarkan Turun Temurun Terus Dari Lontar-lontar Kita Gunor Dan Sebagainya Adakah Yang Mengajarkan Seperti Itu Tidak 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 Semuanya Mengajarkan Keluhuran Budi Namanya Kawur Budi Tapi Sang Penggagas Sang Penyebar Dan Sebagainya Mengingatkan Ilengah Luas Bodoh Dan Itu Artinya Luas Banget Mungkin Bisa Jadi Pangiling Kita Bila Mana Apa Yang Kita Pahami Kita Pelajari Justru Menjadikan Kita Itu Sebaliknya Tanpa Kita Sadari Kita Saking Antusiasnya Saking Menggebung Gebunya Ya Saking Saking Mengebung Gebunya Belajar Warisan Tradisi Budaya Ajaran Leluhur Justru Bukan Menciptakan Manusia Yang 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 Bisa Melihat Sekarang Sesuatu Dari Kacamata Yang Sedikit Berbeda Dengan Mewajibkan Diri Sendiri Untuk Mampu Menganalisa Dengan Berimbang Adil Tapi Tapi Sebaliknya Menciptakan Rasa Jumawa Yang Berlebihan Dan Ngerasa Saatnya Ini Bangkit Dan Yang Selama Selama Ini Sebelum 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 Kita Dibodohi Tertindas Dikesampingkan Dan Sebagainya Yang Itu Sebetulnya Cuma Perasaan Kita Haja Bisa Dipahami Kenapa Karena Kedepannya Itu Semakin Kencar Semakin Kenceng Semakin Kuat Ketaran Kembali Ke ajaran Leluhur Kembali Ke ajaran Leluhur Karena Kebanggaan Itu Karena Kerinduan Atas Sisi Lain Dari Kita Yang Selama Ini Tidak Tereksplorasi Atau Tidak Tersentuh Bagian Yang Diturunkan Lewat DNA Kita Itu Bangkit Tapi Justru Menjadi Kebangkitan Yang Seakan Itu Ada Sedikit Dendam Di Situ Karena Dan Kita Sebagai Manusia Yang Seharusnya Satu sama Lain Itu Menghormati Bila 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 Pertanyaan Saya Disitulir Panjengan Jawab Jika Panjengan Menemui Atau Peraku Perjalan Yang Yang Mengatas Namakan Spiritual Mengatas Namakan Pelestari Budaya Tradisi Dan Sebagainya Tapi Disitu Tidak Sekalipun Mengajarkan Tentang Hal-hal Yang Bisa Membawa Kita Pada Posisi Neriman Bisa Membawa Kita Ke Cakra Walai Yang Lebih Luas Bisa Mengeksplor Kemampuan Kemampuan Kita Sebagaimana Leluhur Memaksimalkan Rasanya Untuk Mengenali Sinyal Alam Tanda Tanda Alam Sehingga Melahirkan Sebuah Keilmuan Yang Didasar Oleh Rasa Tapi Terbukti Nyata Ya Salah Satunya Ilmu Titek Ya Tapi Yang Disampaikan Cuma Bahwa Kebudayaan Kita Dimatikan Oleh Ini Kebudayaan Kita Tradisi Kita Leluhur Kita Digoyang Oleh Ini Selama Kita Ini Dibodohi Dan Satu Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Nyata Ini Saya Perjelas Kalau Saya Salah Dan Di Luruskan Makom Tertinggi Nusantara Dara Pengayong Menjadi Pembeda Dalam Skala Dunia Dasarnya Banyak Budu-buduan Sumber Daya Alam Kita Melimpar Ruah Kekayaan Dari Berbagai Perbedaan Yang Menjadi Satu Kekuatan Ya Itu Pembeda Sudah Dari Bangsa Lainya Dari Negeri Lainya Harusnya Kita Pola Pikir Itu Luas Sudah Meski Kita Tidak Ngerasa Atau Jadi Sesuatu Di Masa Depan Setidaknya Tanggung jawab Dalam Skala Kecil Adalah Menciptakan Semua Kerugunan Dan Perdamaian Karena Ngayomi Namanya Ngayomi Kita Positinya Lebih Tinggi Karena Yang Di Ngayomi Itu Pasti Pola Pikirnya Macem-macem Dan Kewajiban Orang-orang Nusantara Saya Pikir Mulai Dari Dulu Karena Berjiwa Leader Berjiwa Apa Ngomong Dan Sebagainya Adalah Yaitu Mampu Flexible Atas Segala Sesuatu Kita Kita Harus Berani Ekstrim Sedikit Kalau Itu Benar Jangan Yayo Yayo Temukan Dalam Keheningan Maka Panjirkan Tau Panjirkan Akan Paham Contoh Sederhana Ini Pengalaman Saya Dan Kebetulan Saya Tadi Lagi Ada Apa Ya Masih Suasana Lebaran Semacam Halal Bi-halal Selat Keluarga Besar Ngobrol Ngobrol Dan Saya Baru Tahu Ternyata Saudara Jauh Dari Puyut Ini Puyut Terus Ada Perkumpulan Ngobrol Hara-haranya Kesebirtual Dan Pemahamannya Bagus Secara Jawa Dan Operanya Sangat Menarik Sangat Menarik Saya Benar-benar Salud Pada Sedulur Jauh Saya Yang Cuma Bertemu Itu Di Pertemuan Tahunan Keluarga Besar Gitu Ya Bagaimana Spiritual Itu Mungkin Itu Saya Akhirnya Tercerahkan Dengan Pola Pikir Yang Mungkin Ini Bukan Jumawa Saya Ngerasa Seneng Karena Pikiran Saya Lebih Luas Lagi Ternyata Spiritual Itu Gini Saya Dulu Berasumsi Berpersepsi Spiritual Itu Sesuatu Yang Benar-benar Luar biasa Banget Karena Sifatnya Pencarian Dalam Pencarian Itu Ada Pengalaman Dari Pengalaman Itu Pasti Ada Pengingatan Pemahaman Atas Apa Yang Diterima Dijalani Dihadapi Dan Sebagainya Sehingga Membentuk Sebuah Pengalaman Yang Sifatnya Itu Alami Yang Akhirnya Harus Disinerjikan Dengan Alam Kenapa Disebut Pengalaman Karena Terjermin Pada Alam Oke Gitu Ya Terus Berarti Orang Yang Ngejarani Spiritual Pasti Akan Menjadikan Seseorang Itu Benar-benar Luar biasa Banget Pola Pikirnya Penerimaannya Keikhlasannya Ketulusannya Dan Lain Sebagainya Dalam Konotasi Positif Semuala Pikiran Saya Ternyata Enggak Mampu Menciptakan Orang Yang Sebaliknya Karena Spiritual Jalannya Sama Pengalaman Mungkin Sama Gak Beda Jauh Karena Hukum Semesta Kayak Gitu Disesuaikan Dengan Wadah Justru Yang Harusnya Memperluas Pola Pikir Ternyata Menjadi Menyempit Seperti Saya Kata Tadi Saya Orang Jawa Dan Kebetulan Saya Juga Memahami Itu Namun Pola Pikirnya Enggak Luas Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Karena Hal-hal Kecil Menjadikan Dasar Dia Untuk Menjustifikasi Lainya Padahal Lurga Ngajari Seperti itu Setahu Saya Dia Menyampaikan Bahwa Kita Itu Tanpa Sadar Kita Mau Di Arabisasi Dan Sebagainya Saya Kaget Di Arabisasi Gimana Maksudnya Saya Pikir Berjanda Ternyata Serius Entah Dia Dapat Sumber Dari Mana Entah Dia Belajar Dimana Karena Mengganggu Pikiran Saya Akhirnya Saya Pakai Bahasan Kayak Gini Hanya Karena Suatu Hal Sebutkan Contoh Misalkan Kita Familiar Dalam Pelaku Spiritual Ketika Kita Ngebahas Astral Itu Pasti Tidak Beda Jauh Dengan Hal-hal Yang Di Sekitar Kita Yang Materi Astral Contoh Kodam Dia Menyebutkan Kodam Itu Bahasa Dari Mana Arab Katanya Gitu Lelur Kita Menyebut Perewangan Kenapa Tidak Menyebut Perewangan Ini Dialognya Bahasa Jawa Tapi Biar Bisa Dipahami Semua Kenapa Kita Menyebut Perewangan Dan Seperti Lelur Kita Dan Mbak Kita Dulu Sebut Perewangan Telur Goib Dan Sebagainya Jangan Sebut Kodam Saya Ngomong Kalau Kodam Itu Bisa Diterima Dan Kita Langsung Paham Arahnya Kemana Dan Apa Yang Kita Bicarakan Karena Kodam Itu Artinya Pembantu Tidak Lebih Daripada Itu Saya Seperti Itu Lengkai So Kodam Bosa Arab Itu Adalah Salah Satu Menghilangkan Budaya Kita Karena Terus Menerus Seperti Itu Terus Menerus Seperti Itu Akhirnya Pelan Pelan Dulur Adalah Dulur Tapi Pemahaman Harus Kita Sevisikan Dibelinkan Agar Apa Bukan Kita Mencari Benturan Bukan Kita Mencari Debat Bukan Kita Mencari Pembenaran Tapi Karena Rasa Sayang Saya Kepada Dulur Pada Saudara Saya Harus Berani Ngomong Dari Versi Saya Yuka Ngunulah Kalau Hal Sekecil Itu Diasumsikan Itu Adalah Bentuk Sebuah Cara Untuk Menghilangkan Budaya Dan Tradisi Kita Terus Waktu Bekang Api Karena Sama Sama Bekang Api Ini Apa Namanya Saya Gitu Handphone Oh Saya Tanya Sama Tiga Kali Apa Cening Ini Handphone Ya Apa Sih Saya Tanya Lagi Ketiga Ini Apa Cening Baru Ketiga Dia Berfitir Artinya Dia Mulai Curiga Karena Pertanyaan Saya Sampai Tiga Kali Kalau Pertama Dia Spontanitas Ngejawab Kedua Spontanitas Juga Yang Ketiga Dia Mulai Berfikir Apa Maksudnya Apa Pertanyaan Dari Apa Pertanyaan Dari Dia Maksudnya Saya Pertanyaan Seperti Itu Dia Tetap Ngejawab Handphone Terus Dia Timbali Lagi Apa Maksud Kan Pertanyaan Jelas Handphone Apa 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 Dari Situ Saya Semakin Tertarik Dan Ada Motivasi Tersendiri Untuk Intercept Lebih Dalam Untuk Penetrasi Lebih Dalam Akhirnya Saya Tanya Ketika Sampaian Mengatakan Kodam Itu Sebagai Salah Satu Bentuk Penghilangan Budaya Karena Ada Unsur Arabisasi Jika Sebutan Panjirangan Handphone Sebut Sebagai Eropisasi Atau Inggrisisasi B Podo Ini Bentuk E Cuma Ini Goib Tidak Nyata Tapi Bukan Bahasan AEDW Bahasan Kita Tentang Sebuah Objek B Terdiam Satu Hal Tapi Sampaian Berani Menjustifikasi Dan Ngomong Ke Saya Berapa Orang Yang Sampaian Ngomongi Dengan Pemahaman Disampaian Cobalah Berpikir Sampaian Nyebut Handphone Nye Tidak Tilpun Cekalan Bukan Tilpun Genggam Atau Apa Tapi Tidak Mempermasalahkan Dengan Ketika Tak Jawab Seperti Itu Respond Sampaian Jawaban Tidak Bukan Tidak Usah Jawaban Terlalu Berlebihan Seperti Itu Oposim Jaringan Sampaikan Itu Berlebihan Dan Itu Menciptakan Sebuah Barrier Batas Kalau Panjalan Berlaku Apapun Juga Kalau Itu Rahna Spiritual Kuduni Kemaman Sejenangan Universal Umum Lihatlah Sekarang Sesuatu Itu Bukan Karena Seputan Jiwa Orang Jawa Sorry Jawa Itu Pada Jiwa Bukan Pada Sesuatu Diksi Atau Seputan Jiwa Jawa Jawi Adalah Ngayomi Bukan Menciptakan Sesuatu Yang Selama Ini Bukan Masalah Menjadi Sebuah Masalah Jika Panjalan Jadi Seseorang Yang Dianuti Banyak Orang Bila Isalah Ngomongi Sehingga Moro Delalah Kita Punya Oraan Gitu Kan Terus Menikah Dengan Kebetulan Takdir Ilahi Menentukan Dia Harus Menikah Dengan Orang Yang Ada Darah Darah Afrika Misalkan Arab Atau Hal lainnya Apa Penjalanan Akan Menjadi Orang Yang Menghalangi Dengan Alasan Enggak Menjaga Budaya Kita Terdiam Jadi Dari Situ Saya Baham Ekan Spirit Wala Membuka Pemahaman Kasab Juga Bebas Untuk Melajari Seisi Semesta Dan Kita Diposisikan Sebagai Orang Yang Tak Punya Daya Upaya Apa Apa Tidak Punya Ilmu Apa Agar Bisa Apa Bisa Memahami Semuanya Kenapa Ada istilah Kosongkan Gelas Agar Bisa Menerima Lebih Banyak Itulah Ketika Kita Menyebut Menjalani Spiritua Ketika Kita Apalagi Ini Dalam Konteks Ketil Kita Membawa Nama Jawa Jangan Jangan Dibuat Jawa Seakan Horor Kayak Gitu Makom Orang Orang Nusantara Itu Sebagai Pamomong Pengayong Dan Leader Jangan Dibersempit Bahkan Dinodai Dengan Halal Kayak Gitu Saya Berani Ngomong Belak Belakan Karena Itu Setelur Saya Terus Saya Nanya Kok Isu Oleh Tekan Di Pemahaman Goyong Apalagi Kita Sama Sama Muslim Diakui Atau Tidak Ini Kita Ngomong Yang Jari Samen Kasun Yatan Mas 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 Jadi Jangan Karena Satu Orang Itu Kita Benci Semuanya Kenapa Pelaku Spiritual Dihancurkan Di Awal Ego Dilipas Habis Bahkan Ketika Materi Itu Seakan Menjadi Dewa Diagungkan Dan Menjadi Sebuah Kesombongan Dihabiskan Yang Untuk Itu Bisa Dipahami Miris Gak Kalau Kayak Gitu Ini Satu Saya Temui Dan Nyata Bagaimana Yang Ngomong Itu Punya Kuasa Dan Sebagainya Punya Mengikut Dan Pengikutnya Berpikiran Seperti Itu Padahal Bagaimana Mungkin Nusantara Pada Makom Tertingginya Kalau Jiwa-jiwa Orang-orang Nusantaranya Seperti Itu Gak Berpikir Seperti Pemimpin Yang Mengayomi Segala Perbedaan Kebanggaan Seorang Pemimpin Adalah Menyatukan Perbedaan Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Bisa Seiringan Berjalan Itu Baru Pemimpin Makanya Ada Dikisahkan Ketika Legenda Muncul Dia Tidak Bisa Di Intervensi Dia Datang Dengan Pemahaman Asli Murni Leluhurnya Disitulah Dia Parameternya Ajaran Nusantara Karena Asalnya Semua Ilmu Itu Kan Satu Timbul Kembangan Kembangan Karena Sebuah Proses Perkembangan Manusia Sehingga Setiap Manusia Menerima Ini Ini Akhirnya Jadi Macem Macem Kalau Menyadari Segala Sesuatunya Berasal Dari Satu Sudah Selesai Begitu Kenapa Tadi Saya Katakan Wah Saya Mendapatkan Pencerahan Yang Luas Hari Ini Dari Hal Yang Sebetulnya Aras Aras Malas Malasan Berangkat Gitu Kan Pualas Banget Tapi Ternyata Usanya Dan Mungkin Saya Seringkali Sebelumnya Menemui Atau Persinggungan Bahkan Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Mempunyai Pemikiran Seperti Itu Cuma Karena Saya Enggak Apa Namanya Enggak Respon Enggak Perhatikan Dan Nafsi-Nafsi Saya Cuek Tapi berhubung Ini Ngobrolnya Langsung Empat Mata Dan Kebetulan Itu Setulur Saya Jadi Asik Enggak Beban Dari Dari Posisinya Yang Berusaha Memberi Semacam Pemahaman Baru Ke saya Akhirnya Berbalik Pertanyaan Lebih Banyak Dari Sisi Sana Dan Alhamdulillah Ya Seperti Biasalah Saya Enggak Salah Kalau Ngebahas Dengan Contoh-contoh Yang Bisa Dipahami Ya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Hanya Karena Pesokalan Sebutan Yang Beda Arti Kita Buat Itu Seakan-akan Luar Biasa Ancaman Dan Sebagainya Yang Bagi Saya Itu Adalah Sebuah Kasana Keindahan Saya Juga Ngomong Ke Setulur Saya Enggak Usah Ngurus Orang Lain Anggeplah Saman Itu Cuma Mendengar Dan Dia Yang Menyampaikan Itu Menyampaikan Untuk Kalangannya Sendiri Sudah Saman Ngerasa Terusik Bisa Jadi Itu Perasaan Yang Berlebihan Dan Perasaan Berlebihan Itu Perasaan Buruk Orang 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 Berjalan Spiritual Kalau Bisa Dihindari Itu Walaupun Secara Manusia Enggak Bisa Lepas Daripada Itu Bagaimana Bagaimana Kira Kira-kira Dampaknya Seperti Apa Sudulur Mungkin Itu Salah Satu Licinya Spiritual Spiritual Itu Misalkan Pena Dan Buku Dipakai Untuk Menulis Pengalaman Dipakai Menulis Untuk Pengetahuan Atau Penanya Dipakai Nyolok Ke Mata Orang Dan Bukunya Dibuat Melempar Ke Orang Sama-sama Objeknya Sama Tapi Fungsinya Bisa Berbeda Tergantung Orangnya Dan Orangnya Tergantung Kesadaran Dalam Hal Memahami Segala Sesuatu Leluhur Kita Enggak Mengajari Kita Bangga Dengan Diri Sendiri Yang Tanpa Sadar Merasa Lebih Mulia Daripada Lainnya Jika Saya Membanggakan Nusantara Tujuan Saya Adalah Karena Memang Orang-orang Nusantara Pantas Untuk Dibanggakan Dengan Berbagai Macam Kelebihan Keistimewaan Dari Sisi Manusianya Apalagi Disokong Disupport Penuh Oleh Sumber Daya Alamnya Dan Lainnya Elemen Bahkan Iklim Pun Berbeda Artinya Biar Kita Memahami Dengan Berbagai Macam Anugerah Kayak Gitu Itu Kan Membawa Tanggung Jawab Gedi Gitu 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 Gitu